Intro Kapolres Tabus Medan Kompes Pol Joni Edison Isir didampingi kasat narkoba AKBP Akala menggelar konferensi pers di lobi Mapolres Tabus Medan terkait keberhasilan satjan narkoba Polres Tabus Medan dalam menggagalkan peredaran ganja sebanyak 240 kg di Kota Medan, Sumatera Utara. Empat pelaku merupakan jaringan dari Aceh yang mengirim ganja untuk diedarkan di Kota Medan. Keempat pelaku ini mendekat di dalam penjara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan laporan polisi LP 1114 di Maromawi tanggal 15 Mei Dari hasil penyelidikan berdasarkan komasi masyarakat ada empat tersangka yang bisa ditawar penangkapan yang sudah dalam penjara didapatkan kata beserta berlaku di sebanyak 240 gram gajah. Tersangka antara lain dengan misal MR berlaku di sekampi kemudian NG berlaku di koloran sekuriti SR berlaku di jalan atau koloran senanduru kemudian US berlaku bersama di koloran sekuriti lalu tersangka atau US ini berlaku di sini aja sebagai masyarakat dan tetapkan sebab itu pasal yang dikenakan yaitu pasal 114 ayat 2 sub-111 ayat 2 ancaman maksimal sekitar 6 tahun dan paling lama sekitar 20 tahun rendah 1 sampai 10 miliar Dari Medan Sumatera Utara Zak Ahmad Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih Terima kasih.